Mungkin kenasakan mudeg atau apa, dia naik motor, kantung kereta, naik motor mas, kan bisa mas jelit-jelit, ya aku gak ngerti lah, ini darah apa, nah Budi inget kan, siapapun yang mau diambil akan ditandai, terus Budi gak kuat ngeliat mukanya, karena mukanya udah bukan muka ibunya, yang namanya matanya tuh turun begini, yang Budi liat ya, Budi kayak dibukain gitu ya, yang namanya kulitnya tuh kayak kodok, tangan ya semua segala macem gitu kan, nah mbak-mbak yang sering Budi liat yang bersihin disitu, itu kayak kuntilanak, gitu loh, di pohon belakang yang beringin yang gede banget itu tuh, Budi inget tuh kepala pohon, eh kepala kayak ditanam-tanamin gitu, jadi Budi inget fenomena itu semua gitu kan, dia liat, hatu-hatu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Harapan-harapan doa kalian, masih inget dong di malam tahun baru, jadi harus terus semangat untuk memperjuangkan di 2023 ini, dan jangan lupa berdoa, nah hari ini saya akan membawakan kisah nyata lagi, ya kan, nah kisah nyata ini seperti biasa, untuk nama orangnya saya rahasiakan, kan, berhubung saya pelupakan nama-nama, nama perempuannya saya sama ratain aja menjadi bunga, oke, kalau untuk nama laki-laki masih random ya gitu kan, karena susah kalau laki-laki, kalau perempuan tuh enak bunga gitu, kisah hari ini tuh kisah nyata dan dialami oleh teman kita, teman venirama official yang sudah mengirimkan ceritanya, emailnya gitu kan, dan saya mohon maaf baru saya ceritakan kepada teman-teman di rumah, karena apa? Kita sesuai dengan kiriman email yang masuk gitu loh, jadi hari ini siapa yang masuk ya, kita checklist dia duluan gitu, seperti itu, dan terima kasih untuk kiriman emailnya, dan untuk kotanya, alhamdulillah ini kotanya diizinkan, diizinkan untuk di-share, tapi ingat, gak semua yang ada di dalam kota itu jelek atau buruk ya, teman-teman, ini hanya beberapa kisah, jadi jangan disamaratakan, No, saya bukan ada maksud menjelekan, suku-suku tertentu gak ada, kebetulan yang kejadiannya di kota ini dan dia mau di-share yaudah gitu kan, tapi untuk teman-teman jangan disamaratain, nanti dibilang lagi, itu katanya di podcastnya Bunda Feni, orang dari sana tuh begini-begini, ya gak gitu juga gitu loh, oke, janji ya, nah sebelum saya melanjutkan kisah-kisahnya, jangan lupa di-subscribe dulu, yang belum-belom di-subscribe tuh, coba di-pencet lonceng-loncengnya, biar gak ketinggalan cerita-cerita saya, dan jangan lupa di-like, komen, and share, share tuh penting banget ya, biar makin banyak orang-orang yang mengetahui bagaimana cerita-cerita serem-serem kita, rumpi-rumpi kita gitu kan, buat jadi pengalaman-pengalaman teman-teman di rumah, oke, nah, langsung aja, itu saya lanjut, kok saya lanjut? Langsung aja, saya mulai kisahnya, kisah ini berasal dari daerah Purwokerto, seneng dong nih, akhirnya saya sebutkan nama lokasi, tapi kalau nama tempat secara detail, mohon maaf nih, gak bisa, jadi tetap ada batasnya, oke, cerita ini berasal dari Purwokerto, ya Peran utama disini adalah seorang laki-laki, kenapa? Karena dia yang menjadi korban ini semua, nah, si Budi ini, oke, laki-laki ini bernama Budi, itu memang dia tinggal di daerah Jakarta Dia itu anak orang kaya raya, yang notabene itu harusnya tercukupi semuanya, gak perlu dia jauh-jauh kuliah, cukup di Jakarta aja Dia bisa menjalankan kuliahnya, tapi berhubung namanya anak-anak SMA, guys, kadang-kadang gak suka ngikutin temen, oh ditemenin dari sini, atau sahabatnya dari sini, ada juga yang kayak gitu Tapi ada juga yang punya target-target sendiri, nah, si Budi ini memilih kota Purwokerto untuk kuliah di sana Gak dijelasin disini, guys, kenapa secara detail dia memilih Purwokerto untuk dia kuliah di sana Budi ngambil jurusan ekonomi, dia gak punya keluarga nih di daerah Purwokerto, benar-benar penduduk baru, situasi baru dan lingkungan baru, jadi benar-benar gak ada Budi sendiri memang berasal dari Jawa, dari Solo, tapi ya kan jauh ya, dari Solo ke Purwokerto gitu kan Nah, akhirnya dengan sekepakatan sekeluarga semua gitu kan, dari kakak-kakaknya, yang laki-laki semua Ada yang sebagian menentang, ngapain sih di Purwokerto, kenapa gak di Jakarta aja, Purwokerto kan masih deket Jakarta gitu Tapi ada yang sebagian, yaudah namanya laki-laki, ya go hide aja gitu kan Nah, akhirnya Budi memutuskan terus melangkah menuju Purwokerto Purwokerto ya, bukan Purwokerto, Purwokerto Sampailah dia di sana gitu kan, sampai di sana, dia menuju ke kampus utamanya dulu gitu kan, menyelesaikan sambil dia tanya-tanya Di daerah sini ada gak ya kos-kosan, atau kontrakan-kontrakan buat mahasiswa gitu kan Saya dari Jakarta, dapet kuliah di daerah sini gitu kan Terus kata orang-orang gitu kan, foto-foto kopian kan suka banyak tuh di deket-deket pinggiran apa? Pinggiran kampus Terus dia bilang, oh ada mas, dia bilang gitu, kalau mau Tapi memang agak jauh dikit sih sama kampus, dia bilang gitu Tapi ya masih bisa naik kendaraan sekali gitu kan Ya paling sekitar 15 menit, wah deket dong Kalau 15 menit mah gak makan waktu sampai setengah jam Dan di Purwokerto kan juga gak kayak di Jakarta, macet gitu kan Udah banyak lalu-lalu kendaraan, kalau di sana kan masih Ya so far sih masih enak lah ya Nah, akhirnya si Budi itu minta alamat dari tukang foto kopian ini Ini alamat kos-kosan, jadi bukan kontrakan nih, kos-kosan Nah, kebetulan si tukang foto kopian ini tahu Oke, dikasih ini alamatnya Coba aja tanya kos-kosan daerah sini-sini-sini, ini nomor teleponnya Oke, nah akhirnya si Budi ini tanya sama tukang ojek di situ Pak, bisa gak anterin saya nih ke daerah sini gitu Dilihat kan, oh sini Terus, jauh gak ya pak? Oh deket sini paling sekitar 5 menitan atau 10 menit gitu kan Karena kan aik motor gitu Wah, berarti emang bener deket nih Yaudah deh pak, tolong dianterin saya gitu kan Oh, kamu dari mana deh? Saya dari Jakarta, saya baru mau kuliah di sini Belum ada tempat tinggal gitu kan Kebetulan saya mau cari kos-kosan dulu Dan saya baru masuk, masih 4 hari lagi ke depan gitu kan Oke, lihat dulu sama tukang ojek nih Jalan Sampailah ke dalam suatu semua rumah Rumahnya itu besar sekali Dan disekelilingi oleh pokon yang sangat rindang Untuk ukuran pokon itu besar kalau di dalam rumah ya Ya mungkin memang karena rumahnya letaknya semi hutan Jadi ya mau gak mau harus melihat fenomena seperti itu Jadi ini rumahnya di tengah terus dikelilingin Nah ini nih kelilingnya itu pohon-pohon, pohon gede gitu lah Ada yang pohon apa, ada pohon langka Terus ada kayak pohon apa namanya, beringin Pokoknya pohon-pohon yang golongannya tua gitu Nah Budi keliling-kelilingu kan Terus kata tukang ojek, masuk aja mas Kalau di sini takutnya gak kedengeran Ini mas gimana nih, mau ditungguin atau mau saya jalan Pak, tungguin dulu deh pak Takutnya penuh Itu kan kata Budi Oh iya siap, saya tunggu di warung depan ya mas Iya gitu kan Masuk si Budi Assalamualaikum gitu kan Ya karena Budi seorang muslim Jadi dia Assalamualaikum gitu Walaupun dia gak tahu dalamnya Islam atau agama lain gitu kan Terus eh ternyata disawutin Oh iya Terus disawutinnya itu sama bapak-bapak Ada apa ya mas? Gata gitu Pak, saya dapet alamat ini Diceritain Ada tukang fotokopi di kampus A Oh di sini Terima kos-kosan Dilihat Oh iya benar Gimana pak, masih ada gak kamar kosong Saya kuliah di sana Adik berasal dari mana? Saya dari Jakarta Dia bilang gitu kan Oh iya Di sini ngambil jurusan apa? Ekonomi pak Udah cari kemana-mana dulu belum? Belum pak Pas tanya mati tukang fotokopian Langsung dikasih ke alamat sini Oh iya benar Emang ini termasuk paling gede di daerah Prokerto Masih ada kamar gak ya pak? Oh masih, masih, masih ada Ini mau masuk langsung sekarang atau bagaimana? Karena belum dibersihin Karena si bapak gitu kan Terus si Budi ngomong Boleh gak pak saya lihat dulu? Oh iya silahkan Yaudah Akhirnya Budi ke dalam Dalam Dianterin lah tuh sama si bapak Tuk 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 Dianterin Ini semua kamar ini keisi pak gitu Kisi keisi Dibilang gitu kan Anak-anak mahasiswa semua Ada yang di tempat kampus kamu Ada juga di tempat yang lain gitu kan Terus Ya tapi banyaknya di kampus kamu Dibilang gitu Oh iya pak gitu Jalan pintu demi pintu Dan Budi ngerasa seneng Karena bagi dia Wah udah rame nih kos-kosan Pasti seru gitu kan Pikirannya gitu Pak ini yang kos disini cewek cowok atau cowok semua? Cowok semua Gitu Nah Budi itu posisi kamarnya itu Ternyata dikasihnya itu paling pojok Paling pojok Karena kan yang depan-depan udah keisi gitu kan Nah kebetulan banget nih Kemarin dia udah lulus Jadi kamarnya kosong Dibilang gitu kan Oh iya pak Udah masuk deh Oh jadi ini semua udah ada ya pak Udah komplit tempat tidur gitu kan Terus Intinya tuh Rengkap-rengkapnya itu udah Kamar mandinya Tapi sayangnya kamar mandi di luar Jadi Tapi kamar mandinya banyak Kata mas Budi itu kamar mandinya banyak Jadi istilahnya Walaupun tempat Kamar mandinya di luar Tapi banyak gitu loh Misalnya contohnya kamarnya 10 nih Kamar mandinya tuh ada 5 gitu kan Malah mungkin Yang satu itu bisa kepake Cuman gak bisa bawa tempat buang air besar Jadi 6 gitu kan Jadi kamar mandi menurut dia Walaupun di luar Di luar kamar Gak masalah Itu laki-laki juga kan Sudah nih Yaudah kalau disini ya Kamar mandinya Di setiap ini ada Dibilang gitu kan Oh iya pak Dibilang gitu kan Oh iya pak Kita belum ngomongin harga Dibilang gitu Berapa ya pak Harganya Dikasih tau lah Harganya sekian gitu kan Terus Budi mikir kan Oh murah ya Karena Budi kan perbandingannya Jakarta Ya gak gitu juga mas Budi Jauh Jakarta Pro Kerto Ya jauh lah Ya kan Oke langsung Nah Terus Si Budi pikir gini kan Wah Keren nih Walau untuk start Harga segini Dikasih uang jajan sama bapak sekian Bilang aja ngekos sekian Biasalah anak-anak Pikiran-pikiran anak-anak muda ngekos ya kan Ngaku deh Ayo Nah Bilangnya ngekosnya si harga sekian Ternyata sekian Ngaku ya kan Nah Begitupun dengan Budi Wah gue bisa bilang nih harga sekian Untungnya banyak nih buat jajan Dia gak nyangka kan Ternyata semurah itu kosan di Pro Kerto Dan itu bukan pada tahun 2000-an Tahun 1900-an gitu kan Pas Budi Langsung menyetujui gitu kan Tanpa mikir nih si Budi Oke pak Nah sekarang gimana ya pak Dia bilang gitu kan Kamu udah bawa barang Ya Ini barang yang niatnya Cuma saya berdua hari aja sih pak Karena kan Saya habis daftar ulang Terus saya sekalian nyari juga Kalau mungkin pindah totalnya gak Gak hari ini pak Dia bilang gitu kan Terus Oh yaudah silahkan Kalau mau hari ini juga udah bisa langsung gitu kan Kapan mulai kuliahnya? Hari Senin pak Dia bilang gitu kan Ya terserah kamu aja Mau mulai sekarang boleh Terus Senin boleh atau gimana Budi mikir kan Pak Boleh gak semalam saya tidur dulu disini Tapi besok pagi saya pulang ke Jakarta lagi Saya lapor ke orang tua Dia bilang gitu kan Oh ya silahkan aja Nah Si Budi kan emang orangnya Polos dan baik Nih pak Saya kasih pak DP nya dulu Tolong jangan ditempatin ya pak Kalau saya pulang ke Jakarta Gitu kan Oh iya 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 Karena saya belum bawa barang-barang pak Terus Oh iya 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 Jangan nih pak Tolong ya pak Saya udah kerasannya disini Gak ada si Budi Iya iya udah Akhirnya Budi keluar kan Nemuin tukang ojek Pak Saya bermalam disini nih Gitu kan Loh Emang udah bawa-bawa barang Gitu tukang ojek Cuma semalam doang pak Karena saya pikirkan Kalau mau pulang ini Juga udah sore Kayak begini Gitu kan Besok pagi Baru saya balik lagi Ke Jakarta Gitu Terus kata Tukang ojeknya Mau saya jemput besok pagi Wah Betulan banget nih Kedikir Budi Baik-baik banget Gitu kan Boleh deh pak Jemput-jemput Dia udah tuker nomor handphone Gitu kan Besok ya pak Jemput biar saya Si ratu Ya lebih baik Begitu Takutnya kalau kamu pulang Ada kendaraan Gitu kan Ya makanya pak Udah Udah saya pulang ya Besok saya jemput Nanti saya kabarin Atau mas Kayaknya kabarin saya Gitu kan Ya pak Udah Masuk-masukkan dia Lalu Terus Masuk lewat Jadi Dia ngelewat Jadi Pintu samping Buat orang anak-anak kos Cuman kan Kelihatan gitu Nah di ujung sana Kayak ruang tengah itu Ada lukisan Lukisannya tuh Gede banget Jadi kayak Ibu-ibu Pake baju lurik Jawa lama Lukisan Kondean Itu lukisannya Gitu kan Cuman Budi Cuman ngelirik Ih Siapa Itu udah mati Budi Gitu kan Oh mungkin ini Ibu yang punya kos-kosan Gitu kan Budi ngerti dengan Oh Tapi kok gak ada orangnya Gitu kan Udah nih Masuk tuh Budi ke kamarnya Masuk di istirahat Apa segala macem Gitu kan Dia Yang penting dia tidur dulu Udah istirahat Karena abis pagi dia Harus pulang ke Jakarta lagi Udah Nah Pas manggrip-manggrip Abis manggrip Dia keluar tuh Budi Lapar kan dia Keluar Pas dia keluar Eh Ada temennya Sebelah kamar Terus Barang baru ya Kata gitu Iya mas Angkatan baru Gitu kan Terus Iya Udah gak usah panggil mas Terus Loh Gue juga baru masuk kok Tahun lalu Beda satu angkatan Mereka gue Dia bilang gitu kan Oh gitu mas Iya Santai aja Dia bilang gitu kan Mau kemana Mau cari makan Yuk bareng yuk Ya Rambat dia Terus ngobrol lah dia Ambil jurusan apa ya Standart lah Mas pertama kali Budi nanya Emang langsung tinggal disini Iya Dia bilang gitu kan Abis mau Mana lagi Di arah ini Kesini Dan khusus laki-laki Cuman penghuni disini Ini kebanyakan orang-orang baru Semua Dia bilang gitu Gatau orang-orang yang lama Kemana Mungkin udah lulus sekali Atau punya tempat tinggal baru Oh gitu Iya Jadi Lo santai aja Musa nganggap terlalu junior-junior Yang penting saling hormatin Kata gitu Karena disini Ya paling cuma beda setahun doang Sama kita Sama kayak lo sama gue Gitu kan Oh oke oke Dibilang gitu kan ya Sudah nih Tapi saya Malam ini doang mas Besok saya balik ke Jakarta Oh lo orang Jakarta Terus Sama dong gue juga Jakarta Jakarta dimana gitu Udah akhirnya Oh Keternyata lo sama gue Nggak jauh Oh iya gitu ya mas Iya lah Jadi kita bisa pulang bareng lah Oh besok lo pulang Kata gitu Jara anak kosan lah Iya sih Saya besok balik Karena Saya baru beli Senin Saya belum mau barang-barang Oke deh Kalau kayak gitu Lo prepare bener-bener Karena kalau balik PR banget Yang penting mah Pakaian-pakaian Buat kuliah lah Karena ada beberapa dosen Yang kadang-kadang Mudi-mudian Harus pake kemeja Jadi lo harus bawa kemeja Oh gitu ya mas Iya Lo harus pake kemeja putih Oke Dijelasin lah Udah baik sih orangnya Terus Mas Itu tuh Ditanya deh Yang punya itu bapak itu Oh kalau bapak itu Mas suaminya Ibunya Biasanya tuh yang suka Itu ibunya Bapaknya tumben aja Lagi ada Biasanya mah jarang Oh Ibunya yang mana ya mas Oh lo belum ketemu ya Belum Lo liat gak Lukisan yang gede Oh iya Dia bilang gitu Itu dia Oh serem ya Hush Kata situ Eh iya ya Baru-baru langsung Ini aja gue gitu kan Terus iya sih Emang serem Nyatanya juga serem mas Ya Kalau menurut gue sih serem Kalau untuk ibu-ibu ya Karena gak banyak senyum orangnya Oh gitu ya Tapi galak gak mas Ya tergantung Kalau lo gak bayar kosan ya Dia galak Ah standar itu Maka gitu Dia udah makan nih mereka nih Anasi goreng mereka Kan Balik lah Balik tuh Ini kamar lo ya Kata itu Iya Sini mas masuk mas Demenin gue gitu kan Ngobrol kita Masuk lah dia Oh iya Lentar gue beli kopi Lo gak ada kopi kan di kamar lo Udah Kini kopi lah deh Mas Nih gue mau tanya Kan ini lo udah Dua lingkungan setahun disini Yang lo rasain apa Kok kayaknya lo mau cerita horror Nih dibilang gitu Ya enggak sih mas Kan gue perlu tau aja Yang pasti penduduk disini nih Orang-orang baru semua Paling lama yang baru setahunan Yang lain gak tau kemana Dibilang gitu kan Cuman Emang gak ada disini Ada satu kamar Yang gak boleh lo masuk Kok saya gak dibilangin ya mas Lo gak dibilangin Mungkin dia lupa kali Gue aja dia yang dibilangin Lo jangan coba-coba Lo masuk ke kamar itu Terus Kamarnya mana mas Dibilang gitu Kan jadi Kamarnya itu ada atas Ada bawah Gitu kan Terus Pas banget di atas kamar lo Kata gitu Wah Oh gitu mas Serem dong saya Ya enggak juga kan lo Lo masuk ke kamar Ya kita juga gak tau Dalamnya apa Bisa juga gudang Tapi di atas ada yang lempatin mas Ada mahasiswa mahasiswa Ini kan atas bawah Cuman kamar yang di atas itu Pas banget Di atas kamar lo Itu gak boleh dimasukin Dan gak ada berusaha Boleh masuk Cuman yang di atas itu Cuman Berapa orang doang Cuman tiga kamar Dan itu yang senior Biasanya Kalau yang senior-senior Kita dibawa orang-orang baru Oh kebalik ya Ya gitulah Cuman Ya Gue Suka ada Serem-serem dikit Dia bilang gitu Cuman Mas Kak Adam nih ya Gue suka denger suara Kayak lari Mas gue debiri Di depan kamar lo Kan Gue mau ngambil minum Jadi Deket situ tuh ada dispenser Kayak gitu Pas gue mau ngambil minum tuh Di atas kamar lo Ini suka ada Dudududududududu Kayak lari gitu Dan gak lari gitu Terus Wah Terus Itu kali mas Orang kosin di atas Saat itu pada gak ada semua Lagipada Ulang kampung semua Cuman tanya awalnya gue pikir Ada anak-anak di atas Ternyata gak ada gitu kan Terus aduh Lu jangan tinggal disini Biasalah hal kayak gitu gitu kan Terus sampai lagi mas Pernah nih ya Gue bilang malam-malam Gue inget banget tuh gak bakalan gue lupain Itu sekitar jam setengah 2 pagi gue pulang Nah padahal itu bukan malam Jumat Katanya malam seram itu malam Jumat Pas gue pulang Kan ujah teras banget ya Nah pas gue liat Disitu ada perempuan Kayak kebayang lurik kayak begitu Gue pikir kan si ibu Ya gue tegur dong Terus pas gue tegur Tapi dia diem aja Gue juga awalnya bingung Ini ngapain nih nenek-nenek Ibu-ibu jam segini masih berkeliaran Jam setengah 2 pagi bro Terus enak gue pikir Gue udah kehujanan kan Gue udah gak mau pikir panjang Eh Pas gue liat begini Dia gak nyautin gue Gue pikir Wah lagi berantem kali ini melakinya Wah udah gue langsung masuk kamar aja Nah besok paginya nih Gue bangun gue apa Gue mau bayar kontrakan ya Eh gue mau bayar kosan kan Karena memang jatuh tempo besok Pas gue mau bayar Kata mbak yang biasa ngurus disini Ibu gak ada Lagi pergi Hah Gue bingung pergi kemana Ke pasar gue pikir kan Enggak Ibu udah pergi dari 2 hari yang lalu Dibilang itu Baru pulang nanti Musa Hah Berarti semalam yang duduk disini siapa Wah Horor mas Makanya Pak Lek itu tuh Yang gak bakalan gue lupain Perempuan tua Pake lurik Ya bener-bener ibu gue liat Cuman katanya tuh ibu Pergi Baru pulang musa Itu doang Tunggu gak bakalan gue lupain Yaudah akhirnya gue gak mau panjang Gue bilang Yaudah nih gue mau bayar kontrakan Malas dan Tepun gue sampe sekarang nih bertanya-tanya Dalam hati gue Terus Oh gitu mas Iya Udah nih sih Disitu dengerin kan Udah lo jangan cek serem-seremnya Cerita enaknya disini bebas Bawa tamu Bawa temen Bebas Belang gitu kan Oh jangan merap aja bebas Yang penting Jaga kebersihan Itu cerita enaknya kayak gitu Oh gitu mas Tapi ibunya pernah ngomong sama Penghuni-penghuni disini Ya pernah lah Dia juga gak gagu Atau gitu kan Iya juga sih Terus mas Apalagi mas Nah disini nih kan penghuni baru semua Dia bilang gitu kan Gue pernah dapet cerita Dapet cerita dari orang depan gitu kan Penghuni yang di atas itu Ditemuin Menurut kekelakaan Gila kan mas Dimana Ya lo tau kan Ya pas di depan rumah ini Hah Terus emang kan rumahnya jalan raya ya Cuman ya Jalan rayanya Arusnya sih Masih aman Maksudnya kenapa Ketabrak Oh mungkin dia pas keluar ngati-ngati Gak gitu ceritanya Jadi ceritanya lucu Si orang yang naik mobil ini Gak melihat dia Jadi ini jalan-jalan aja gitu kan Nah si mas-mas yang ini nih Yang ketabrak Sempet selamat Pas ditanyain dia juga gak ngeliat ada mobil Hah Ketabrak Ninggal Yang di atas nih Bukan di atas kamar lo Pas nih kamar lo nih Yang di atas kamar kosong Sebelahnya Terus Padahal dia udah mau semester akhir gitu kan Gitu kesian ya mas ya Iya Nah kamar yang sebelahnya nih lebih Lebih dramatis lagi bro Hah Kenapa mas Ya itu dia lah Kita namanya nak kos-kosan Kalau makan suka dapat rumpian Gue lagi makan nih di jalan sana Gue ditanya ngekos dimana Gue bilang ngekos disini gitu kan Terus Oh yang kemarin kita berkereta ya Hah Kita berkereta Iya Dia bilang gitu Katanya si kelindes kereta Gak tau kenapa tuh dia Mungkin dikenasakan budek Gitu apa Dia naik motor Tahan tengkereta Naik motor mas Kok bisa mas nyelit-nyelit Ya aku gak ngerti lah Akhirnya tuh Pahalanya sama badannya Kutus Terus mas Ya udah Dia mau kami sehadanya aja Karena udah gak berwujud juga Maksudnya wujudnya udah gak bagus Bukan gak berwujud Udah gak berbentuk gitu kan Itu nih Waduh Horor-horor nih mas ya Dia juga udah mau lulus juga tuh Oh Jadi Kejadiannya pas mau lulus juga Nah udah Akhirnya kamar itu yang di atas Sekarang dua kosong Oh gitu Nah Biasanya Kalo ada anak yang baru nih Memang gak langsung dapat cerita Tunggu dulu nanti dulu Mungkin takut-takut kali lu Dibatukannya Oh gitu ya mas ya Iya Udah nih Terus Udah lah Lo jangan denger cerita serem itu terus Nanti lo gak jadi ngepost disini Ya gak mas Ya bisa aja kan Kita ngebetulan kecelakaan Ya udah syukur lah Kalo berpikir kayak gitu Waktu gue balik kamar ya Gitu kan Balik kamar dia Pasti ngekira si Budi Dalam kamar Orang-orang juga Tapi Gue udah punya temen disini Pikirannya Yah Dimanapun gue berada Nama yang lupa aku gitu Pasti ada aja Pikiran gitu kan Mulai laki Udah lah Tadi Budi besok paginya Budi pamit ke bapak itu Belum ketemu ibunya juga Budi pamit Jakarta Dia ceritalah ke orang tuanya tuh Dia dapet kontrakan Eh kosan segala macem Segala macem Terus harganya sekian-sekian biasa Lah dinaikin-naikin kos-kosannya Terus berjajannya lebih Sudah Akhirnya dia berkes maju Mau dianterin tadi Gak usah lah pak Mau apa aja saya laki Loh bapak kan harus tau Terus Ya enggak lah pak Gampang lah Budi laki pak Yaudah dianterin sama emasmu Ya itu kalau itu gak apa-apa pak Dianterin sama emasnya Masih masuk Oh ini tempat lo Iya Serem banget Yaudah lah Untung gue langsung dap Senin gue kuliah Nah gue pingung lagi mau cari dimana Ini enak nih udah keisi semua Oh enak Nampaknya rame Makanya Terus ya kalau pohon-pohon Di Jakarta gue banyak pohon Di rumah gitu Di rumah gitu gue ada pohon Gitu kan Ya iya sih Tanyakan karena memang lo Kayak gitu dimana juga ada Nah lo tau gitu kan Udah Oh jadi ini udah keisi semua nih Udah Loh kamar mandi Di luar Tapi banyak Tentang aja Ada enam kamar mandi Oh aman ya Aman Nah Sudah gitu Dikenalin nih Mama bapak kosnya Pak ini kakak saya Oh iya Dikenalin gitu kan Terus Seperti tipe adik saya Oh iya iya gitu Ngenje gitu kan Terus Pak Kakak saya Semalam nginep disini ya pak Besok pagi pulang Oh silahkan gitu kan Terus Lu nginep dulu aja disini Nginep nih Nginap Udah nginep Udah besok paginya Pulang nih kakaknya Nah Udah mulai hari-hari demi hari Budi Silaturahmi Akhirnya kenalan tuh Sama kamar-kamar yang sebelahnya Kamar-kamar sebelahnya Dan mereka sama ngerumpin Yang dua orang di atas Terus Ngobrol-ngobrol dia Haris nian kuliah Segala macem Nah Memang akhirnya Si Budi Ketemu juga tuh Sama ibu kos Terus Budi lagi duduk Gitu kan Duduk di depan Perkarangan Sambil ngopi Gitu kan Ngerokok dia Tiba-tiba Ada perempuan tuh Pake baju lurik Eh Keluar dari mobil Gitu kan Siapa ya Ini kali ibu kos Terus Bener karena Budi Ditegor Anak kos baru ya Oh iya bu Ibu yang punya kos ya Iya saya Salaman Budi Saya Budi bu Saya dari Jakarta Oh iya papa udah cerita Semoga kerasannya disini ya Oh iya bu Anak berapa Harusnya anak kungsu bu Eh ada ada satu Oh iya Udah nikah belum Belum bu Justru itu mau cari-cari orang sini Ketau ibunya kan Terus udah Yaudah semoga kerasan Kalo ada perlu apa-apa Ada si mbak kan ya Kabarin aja si mbak Gitu kan ya Iya bu Gitu kan ya Saya ke dalam ya Udah ke dalam deh Dan berarti gini Baik kok Katanya agak-agak dingin Cuman kok baik ya Mungkin Yang lagi Suasana enak gitu kan Udah nih Udah merokok aja Nah Pas sesi ngerokok Ke kamar kan dia Budi emang ngerokok Tapi gak pernah di kamar Tidak selalu di luar Ke kamar kan dia Tidurannya Amat Nah malam itu tuh Perutnya tuh masih terasa kenyang Jadi dia gak keluar Dalam ada TV kan Bagus sih fasilitasnya Terus tiba-tiba Sebentar aja Pas jam 12 malam Budi tuh denger Di atas tuh kayak Kayak Badan diseret Gimana sih Sik 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 Tapi di atas Udah dengerin kan Apaan ya Apaan lagi diberes Apalagi ngosre gitu kan What Nah udahlah Budi inget temennya kan Lo kalo denger suara apapun Cuekin aja gitu kan Akhirnya inget tuh dia Terus malam duduk itu Tiba-tiba Perut lapar nih Kok perut lapar ya Dikluar Nah Pas keluar ini Pas dia keluar Berpapasan dengan si ibu Ibu mau naik ke atas Tapi bawa Kayak wawang Apa Kayak sesajen gitu Kayak sesajen gitu Ibu ke atas kan Budi ngeliatin kan Angin gitu kan Kayak bawa sesajen gitu Terus Ibu budi langsung keluar aja kan Pas budi keluar Ketemu sama temennya Sebelahnya tuh Bud Mau kemana bud Raper gue Jaring-jaringan Malam-malam gini Iya Temennya yuk gitu kan Oke lah Luar lah mereka berdua Budi cerita Tadi gue liat Si ibu ko bawa sesajen ya Kan gue bilang Taruh di kamar itu Lo gak bilang soal sajen Lo bilang cuman kamar itu Gak boleh dibuka-buka Oh iya Gue belum bilang ya Nah itu bisa bud Hari-hari tertentu Ibu bosa aja Di depan kamar ditaro Ngapain kayak gitu-gituan Terus Waduh gue tau Dan itu setiap Bulan-bulan tertentu Gue udah ngetenin gue Kayaknya pada bulan-bulan tertentu aja nih Dia bawa giniat Cuman gue gak ngerti nih Gitu ya Terus udah Ngeri ya Gue tadi ngeliat mukanya Pas dia naik ke atas Tua banget Tadi pas gue Liat di sore-sore Kayaknya gak setua itu deh Muka dia kayak bulan buat gitu Udah nih Terus Oh berilah Mungkin gue penasaran Eh lu jangan penasaran sama kamar itu Takutnya malah jadi petaka Gitu kan Udah deh lu simpen Selama untuk makhluk Gak nyelek-nyelek lu Lu nyolek juga Mendingan lu pindah Terus udah nih Kedalam kan deh si Budi Udah ya Kita keren lagi yuk Terus pagi gue kuliah Nah singkat cerita Budi disana itu Udah hampir setahun gak terasa Nah dalam setahun itu Yang Budi rasain cuman Ada kuasa suara kresek Di atas kamar atas Seperti biasa Wawangi Bukan wangi Kayak sesajen tuh selalu ditaruh disitu Segala macem Terus kayak ada wajan kecil Gitu kan di atas gitu kan Nah tiba-tiba Temen yang Budi Yang biasa ngomong sebelah ini Kok gak keluar kamar Gitu kan Kan dipanggilnya Bejo ya Bejo mana ya Terus Gue gak ngelihat dua hari Terus tanya lah ke mbak Mbak Si Bejo mana mbak Gak tau Katanya Itu kan Ijin Mau nginep di rumah temennya Oh gitu ya Udah dua hari ya Iya gitu kan ya Udah Terus hari keempat Eh hari keempat Pernasaran kan Bejo kemana ya Terus ditelepon nih Masih Budi Gak aktif Terus Akhirnya Budi tidur Nah pas tidur tuh Budi mimpi Mimpi si Bejo Di mimpi itu Budi ngeliat Bejo darah-darah Bu tolong gue Gitu kan Terus Budi kebongkut kan Bejo Terus Si Bejo kenapa ya Akhirnya ternyata Budi Ketiduran gitu loh Maghrib bangun Harusnya Maghrib Mau tidur Mungkin dibangunin kali ya Maghrib kebangun Terus Budi langsung sholat kan Sholat Terus Biasalah dia disuruh bapaknya Kalau bisa dalam seminggu-singguan Itu baca Yasin Baca di Yasin Cuman pas lagi dibaca Yasin Itu kayak berat banget Dia mau bacainnya Kayak Ngantuk perasaannya Mulutnya Atau saja pokoknya rasa-rasa Itu kayak berat banget Terus diturusin sama dia Terus dia masih kepikiran Si Bejo Dia keluar Dia ketok lah kamar yang sebelah Tuk-tuk-tuk Dah Eh Ada apa mas? Gitu kan ya Ada kabar gak dari Bejo? Nah kenapa Bejo ada hutang sama lo? Gitu kan Gak ada Terus Weh nanya sama mbak sebelah Katanya ke rumah temannya Lah emang lo gak tau? Terus Gak tau kwe Sisi Dari langsung ke dalam kan Dan Kenapa sih? Bejo kan kecelakaan Astagfirullah Terus Kecelakaan gimana? Kita tengokin lah Lo mau nengokin kemana Berarti jadi maya Terus Hah? Maksud lo Bejo meninggal? Terus Iya Bejo meninggal Kenapa sih? Kecelakaan gimana? Ya Gak tau lah Tiba-tiba Dia lagi nyetir Gitu kan Terus Ya mungkin licin Tepagaimana Jatuh Pas mau pulang kesini Terus Ya udah kecelakaan Kelindas deh dia Astagfirullah Dimana? Dia kasih tau kan lokasinya Terus Sekarang kamu anak Ya dari pihak rumah sakit Langsung dibawa ke Jakarta Gila eh Gue sempet ngubungin dia Dia bilang gitu Pantesan gak Ketika Ya ilah Cuman gue tadi mimpin dia Ketika Lo mimpin apaan? Gue tolongin gue Malu lo Nolongin apaan? Dia masih punya hutang gak? Terus lo bilang aja Mak keluarganya Gitu kan Bukan kayaknya Cuman berdarah-darah semua Gue tolongin gue Terus Yaudah Lo kirim doa aja Dia masih becok Gitu kan Kasian juga tuh anak Dia kan Mau ambil cuti Dia bilang gitu kan Oh gitu Dia mau ambil cuti Ada mau Ya gak tau lah Ada kerjaan apa Dari bapaknya Segala macem Bentar lagi kan Dia juga udah mau Udah mau apa Udah mau selesai Dia cuma ngambil Dia tiga kok Gitu kan Gila nih Terus Wah Gue masih gak ngerasa sih Si bujok pergi Gitu kan Terus Udahlah Gue juga kaget Denger itu Wah Tapi gue gak enak Lo mau gak enak Mas siapa Udah gak Udah Terus udah Lo diam-diam aja Terus bukos udah tau Ya tau lah Kalau gak ada tagi Nanti si bejok Ditor-ditor Jok Main uang kos Gitu kan ketawa Terus udah nih Entahlah Gue ke kamar ya Kepikiran nih Kita udah ke kamar Terus udah Si Buri Mengungung kan Kenapa Kecelakaan semuanya Yang disini ya Yang atas Kecelakaan Dua Sekarang bejok juga Apa memang Rawan daerah sini Gitu kan Terus udah gitu Pas Budi danteng lamun gitu Tiba-tiba Bunyi tuh kerasa kata Kayak bunyi kerasa-kerasa Kayak apa sih Kayak diserat gitu kan Terus Suara Apa ya Itu malam tuh Sekitar jam 1 malam Si Buri Coba penasaran loh Ke atas dia langsung Ke atas dia Ke atas Pas dia di atas itu Dia lihat ada tetesan darah tuh Di depan Pintu itu Kayak Gitu kan Dia kaget dong Ini darah apaan nih Darah pecat gitu kan Nah Si Burjok gak mau nyolek darah itu Takut dong Kalau takutnya pembunuhan atau gimana Terus dilihat kan Wah Tapi menuju ke Kamar yang tadi kosong itu Darah itu kan Aduh Di darah apaan gitu Langsung si Burjok Pas Si Burjok lagi mau melihat gitu Tiba-tiba pintu gerbun kebuka Wah Langsung diturun Takutnya ibu kos kan Malah bapak kos Semua kamar ya Dengos-ngosat kan Udah rapat tadi ya Udah darah sih Dan netes ke kamar itu Udah nih Malam itu tuh Si Burjok gak bisa tidur Diham aja Gelisah aja Akhirnya dikirim doa Mau Bejok gitu kan Bener Pas dia tidur lagi Kelalap Mimpin lagi masih Bejok Bud Pindah Di mimpinya gitu Seberan aja Bangun lagi kan dia Pindah Paling apaan sih Jok Bejok kan emang paling deket kan Maksudnya apa sih Jok Pindah Pindah apaan gitu kan Pindah kamar gue Pindah apaan gitu kan Sudah Didiem aja Nah pas dia lagi Pas lagi dia lagi Gelisah itu Tiba-tiba Dia denger kayak Lapak paki jalan Gitu kan Berdasaran kan Si Budi Kok kayak ada orang ya Dia coba Keluar gitu kan ya Nah Nah memang Untungnya Budi itu Pintunya tuh gak terlalu Rapat banget Jadi pas dibuka tuh Gak kelihat Gak bunyi gitu loh Dia intip kan Dari setelah kecil Dia intip Dan Budi emang kan Kalau tidur gitu kan Lampu dimatiin Cuman cahaya TV Jadi kalau ngintip Gak kelihatan gitu kan Dia ngintip kan Kok Dia bilang gitu Dia ngeliat Si bapaknya Ibu kos Sama si mbaknya tuh Bawa wajan kayak gitu Cuman Cuman Ini wajan nih Ini ayam Gitu loh Jadi ayam itu ikan semua Kayak macam nani Gini kan Budi Sudah merinding gitu kan Itu apa Ya Allah Gitu kan udah Apa itu darah yang tadi ya Sudah nih Budi makin Makin kalut kan perasanya Ini kos-kosan apaan Kayak gini Sudah nih Sudah Budi kesana Balik itu langsung Ditutup Budi kan Budi malam itu Budi nyaris gak bisa tidur Besok paginya Rasa penasaran masih ada Pas selesai mandi Budi ke atas Bagus Budi ke atas Darah yang tadi Niatas tadi malam itu Gak ada Lagi dedekan kan Ini ada apa Tapi kalau pembunuhan Gak mungkin gitu kan Itu kan semua kecelakaan Kalau isi ibu itu Ngebunuh mau ngapain gitu kan Kalau bunuh kan Pasti polisi udah kesini Udah nih Kebawah Budi kan Angkat ke koliah Ketemu tuh Ma anak yang sebelah tadi tuh Terus Budi Gitu kan Oh pucat banget mas Gak apa-apa Terus Gak bisa tidur Gue semalam Mikirin bejo Oh Lu telat gitu kan Iya Sama gue juga mikirin Mas bejo Oh lu juga Lo ngerasa Ada yang aneh gak sih Katasi bejo Katasi Budi Iya mas Semalam ya Lu tau Gue itu gak bisa tidur semalam Terus Lu ngapain Gue ngintip Wah sama dong Lo ngetap hati Itu kan Gue ngeliat Ibu mau bapak kos Sama si ingba Sembo ayah mas Wah Berarti bukan mata gue Terus Gue ternyata Seperti ke atas Wah gila lo mas Gitu-gitu Tidak tersandar Pagi pagi gue liat Gak ada Wah kacau lo mas Jangan Kalau ketahuan lo mas Terus Ya gimana Pagi gue denger ada orang Yang keras-keras Serip Wah Wah ngetap juga ya Kita mau pindah juga bingung Mau pindah kemana ya mas ya Sedangkan disini Kos-kosan ya Paling bisa dihitung sama jari Yang paling gede kan disini Terus Gak mungkin kan ada pembunuhan Gak mungkin mas Kalau pembunuhan Pasti kan kecil Membangke Terus Wah iya juga ya Udah nih Terus Naik Ini kan dia Naik motor Eh udah lo naik motor Ma gue aja Oh thank you mas Udah gitu kan Lo ngambil S1 Ape D3 D3 mas Mas Budi S1 Kenapa ngambil D3 Karena Bapak gue baru mampunya Segitu dulu mas Ini aja Banyaknya dijual Oh sorry ya Kata gitu Gak apa-apa mas Gue mau kerja Dan alhamdulillah gue dapet kerjaan nih mas Gue udah siap-siap Gue kerja sama Ikut teman om gue Nah disitu deh baru gue Ngelanjutin lagi sekolah Oh yaudah syukur Udah mulai skripsi loh Udah mas Ini gue makanya Lagi nyusur Oke deh sukses ya Siap Tanish Jalan gitu kan Jadi ternyata disitu Banyak yang D3 Yang S1 tuh cuma berapa orang Dan itu Pas Budi pulang Budi ternyata hari itu pulang cepat Dipanggil Nampil Bu Kos Panggil Kimi gitu kan Saya lupa namanya siapa ya Budi Bu Oh iya Budi ngambil jurusan apa Ekonomi Bu Oh S1 atau D3 Depannya gitu S1 Bu Gitu kan Oh iya Dari Jakarta ya Iya Bu Gitu kan Oh Bu Itu di kamar atas Saya disering denger Suara keresek-eresek Apa ya Bu Si Bu Bukanya langsung berubah kan Langsung dingin gitu Yang dimana Pas di kamar saya atas Oh Tikus Oh Banyak tikusnya Bu Banyak disini tikus Makanya kamu hati-hati Sembunnya gitu kan Kayak nekemnya tuh Kayak malah ngancep Di hati gitu kan Oh Oh kamu tidur di bawahnya ya Iya Bu Cuma sih sering denger aja suara Kayak Keresek-kesek gitu Bu Gitu kan ya Terus tikus Itu gudang di atas sana Ngerau barang-barang Dagangan-dagangan Bapak Ditaruh di atas Oh gitu Bu Oh yaudah Terus Oh jadi kamu suarjana S1 ya Iya Bu Bukan D3 saya Bu Nanti masih lama disini Ya Kurang lebihnya seperti Bu Tapi ya namanya Namanya mahasiswa Bu Kadang-kadang Saya dah kepikiran sih Bu Pengen cuti dulu D3 saya pengen Kerja dulu Baru saya lanjutin lagi gitu kan Kebarin ya Oh iya Bu Gitu dah Lu saya masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Nah pas malam itu Malam itu hujan Si Budi di dalam kamar kan Rasa pengen Pengen Selama disitu Budi gak pernah buka jendela Nah malam itu Budi pengen buka jendela Pas Budi buka jendela Dek Dekadanya terdeku jok Jok Gitu kan Dibawa pohon dulu Di training gitu kan Jok Tinggal batin ngebatin Cuman nengok Pas nengok Budi Masuk 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 Terus Mukanya itu Mainan Budi sedih gitu kan Terus Jok Ngulutnya ngomong cuman Ini kaku gitu cuman Jok gitu kan Terus dia jadi kayak Pandang-pandangan gitu kan Si Budi nanya Lu kenapa jok Nah Cuman si bu jok Ngomong ke batinnya Budi Pergi Lu pergi Gitu terus Terus udah nih Jok Udah pas itu Alam aku udah ilang Ilang Tidak 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 Dia kaget kan Jok Langsung dia ngaji lagi si Budi nih Udah nih Mas Kan memang bapaknya Budi di Jakarta lagi sakit ya Pas malam itu dia dapat kabar Bahwa bapaknya meninggal Wah Shok dong akhir Budi pulang ke Jakarta Kita izin Ke ibu-ibu itu semua Ke ibu-ibu penjaga Eh bu penjaga Eh bu kosong Saya mau ke Jakarta bu Bapak saya mening Oh iya terus berduk ke Cita ya Iya Jakarta dia Nangis kan Budi Wah Maafin Budi Segala macam Segala macam Ya udahlah Bud Gue kan memang udah sakit Kamu pergi Udah Dia mau jadi itu Budi duduk deket kakak Amang kakaknya nomor dua tuh Duduk ya Nangis kan deh Nah Eh Budi duduk sama kakaknya yang nomor satu Bukan nomor dua Kakaknya yang nomor dua lagi duduk sama Pak Haji Di seberang sana Jadi seberang-seberang kan gitu Nah menurut cerita si Budi Si Pak Haji itu tanya ke Kakaknya Budi yang nomor dua Pak Pak Her Gitu kan Pak Heri gitu kan Itu siapa ya Pak Heri Oh itu adik saya Oh iya adiknya Tinggal dimana gitu kan ya Dia lagi ngekos di Perwakerto Kuliah disana Oh gitu ya Pak Heri ya Kenapa Pak gitu kan ya Kasian dia Hah Kasian kenapa ya Pak Boleh gak saya ngobrol sama dia Sama Pak Heri juga Oh iya boleh-boleh Pak Tapi mungkin susahnya gak tepat ya Karena lagi berkabung gitu kan Terus Ya gak masalah Pak Dipanggil kan Budi Panggil gitu Bud Halambut Ini teman Mas Eh Pak Haji ini Sahabat mas Dari Banten Oh iya Pak Haji Cep tangan kan Terus Sud berduga cita Budi Ya gitu Bapamu orang baik Bapak gitu Iya Pak Haji Kamu yang tabah Iya Pak Haji Budi Budi tinggal dimana Saya di Perwakerto Pak Haji Oh iya Disana tinggal dengan siapa Saya ngekos Pak Haji Saya dapet kuliah disana Saya ngekos disana Oh iya Terus Budi jangan pulang dulu ya Hah Jangan pulang Pak Haji Maksudnya gimana ya Pak Haji Jangan pulang ke Perwakerto dulu Bingung kan Budi Ada apa ya Pak Haji Jidat Budi udah ditandain Hah Bingung kan dia Diping yang gini Ditandain apa ya Pak Haji Buat tumba Kaget kamu Astaga perlu Kata sih Pak Mas Heri gitu Buat tumba Pak Haji Gitu kan ya Iya Banyak yang meninggal ya Di tempat kosan kamu Terus Ya Baru kemarin sih Sahabat saya meninggal Pak Haji Sebelumnya memang ada kakawas Di kamar atas Ceritalah Meninggalnya selalu ketelakaan Dan menjelang mau lulus Nah di kamar saya atas itu Terlalu tertutup Dan gak boleh ada yang masuk ke sana Cuma tiap malam Pak Haji Saya ngeliat yang namanya Eh saya denger yang namanya Kayak Badan diges Diseret-seret Terus beberapa yang lalu Saya ngeliat Ibu kos Ceritanya tuh yang ayam cemendar Seperti itu Ditarok Dibawa ke atas Budi udah ditandain Budi calon selanjutnya Hah Setiap Allah Terus Kaget kan dia Bu saya Pak Haji Iya Ditandainya di jidat Budi Budi korban selanjutnya Budi jangan Ini jalannya Allah Ya mungkin Pak Bapak meninggal Akhirnya Budi ketemu disini Budi pulang Ada yang nyampein ke Budi Ya mungkin selama ini Budi masih Mau baca ya suci Al-Quran Iya Emang pesannya setiap seminggu sekali Harus wajiblah baca Yasin Dibilang gitu kan Bapak pesannya gitu Harusnya memang tiap hari Cuman kalau Dalam seminggu tuh Jangan sampe gak sama sekali Atau gitu kan Ya itu jadi pegangan Budi Jelas banget tandanya Pak Hermanto Ditandain dikeningnya Dipegang Pak Haji Pas dipegang tuh Budi kesakitan Saya pegang ya Budi Maaf ya Dipegang Pak Haji Disini nih Pas dipegang tuh Budi langsung tuh Kayak mundur dua langkah gitu Kayak menter Sakit gitu kan Budi Dipek disamperin nih Pak Haji ini kenapa Kayak jadi adik saya Tadi saya bilang Dia udah ditandain Terus Dia kerasa kesakitan Ya pasti dia kerasa kesakitan Karena udah mulai start Semenjak ditandain itu Namanya sebuah Kecilakan udah mendekati Budi Dan kesakitan itu Akan terjadi Badan Budi udah Karena nanti ketika diambil Budi udah gak tau apa-apa lagi Tapi Budi untuk dikorbanin Pahir Budi gak usah balik lagi ke Purwakarta Dia bingung kan Terus gimana kuliah Budi Udah deh Lo kuliah di Jakarta aja Lo keluar disana Udah disini aja Terus Aduh Bingung kan dia Jangan sampai lo balik kesana Kalau sampai lo balik kesana Kita gak tau nih Dan udah Terus Tapi kan Budi harus selesain Paji Gak bisa keluar gitu aja Silahkan Budi selesain Tapi Budi jangan di kamar itu lagi Luar aja langsung Budi sudah bayar semuanya Gitu kan Tapi barang-barang Budi Gimana bayar Terus Ya peresin aja Tadi dapingin kan Ada yang tau Nih Bawa air dari saya Nanti saya doain Bener aja Gue temenin deh Kemana Kemana namanya Gak usah mas Nanti malah Ada apa-apa Ma keluarga mas Budi kan single Terus Ya gak gitu juga lah Udah tenang Budi gak bakal Intinya kan Budi jangan Ngekos disitu Udah nih Mas Budi Di Jakarta kan masih tuh Masih 3 hari Segala macem gitu kan Tiba-tiba ada kabar nih Tadi temen Belanya Budi Temen kita meninggal Kaget kan Budi kaget tuh Kenapa Kecelakaan Budi inget Dia D3 Udah mau kerja Udah mau lurus Kecelakaan gimana Gitu kan Terus Ditusuk orang Katanya sih Ditusuk orang Cuman Ya Gak ngerti lah mas Gak jelas Cuman kayaknya Abis itu ditabrak Oh gue terangis banget ya Ya Udah nih Budi bingung kan Mela ke Paji Paji Temen saya meninggal Ya harusnya Budi Hah Gitu kan Gimana kan Budi disini Ada yang nahan Budi disini Dia tau Akhirnya dituker loh Temennya Budi Terus Gimana ya Ketuk Udah sekarang Budi pulang Ambil barang-barang Minta temenin siapa tuh Bagaimana Pak Hermanto Keteng-teng-teng Udah nih Eh Pak Heri gitu kan Terus Udah Pas waktu itu Pulang kan dia Ke Prokerto Dan dia sama temennya Dia takut kan Dia beres ingin Baju Gak macem Diberes Semua Amit ya Bu Saya Saya pamit Terus Ada apa Dingin kan dia Bapak saya meninggal bu Diminta saya di Jakarta aja Saya juga Saya juga gak nurusin kuliah lagi Di Prokerto Terus Dia mau jadi Tangan dingin Dia Kapan Sekarang juga bu Karena Saya ditunggu Amat kakak saya Saya udah gak boleh kuliah Di Prokerto lagi bu Cuman si ibu Tau nih Ada aura yang beda kan Di Budi Karena Budi dikasih air Doa Terus Saya pamit bu Terus Saya Pengen ibu liat kamarnya dulu Takutnya Ada yang hilang Atau gimana Langsung bu diri Kamar kan Jalan Pas si Budi Baru seumur umur Namanya jalan Namanya si ibu Itu terus Belan Itu ibu itu Budi kayak diliatin Sepenuh minum air itu Itu baunya Bu Amis Bu Darah Bu Darah Bu Amis Gitu kan Dan Wajahnya ibu itu Udah bukan wajah yang sekarang Dan serem Dan tinggi Walaupun perempuan Sanggulan sih Cuman Tingginya lebih tinggi Dari ibu yang kemarin Bulitnya juga Apa ya Kayak kulit kodok Bukanya juga Kayak kulit kodok Gimana sih Wih Julek Dan kayak warcairan Seperti itu Baunya itu Nah pas Budi lagi jalan Budi diem Budi ngeliat Kok ada tetesan darah Di salah satu kamar temennya Budi terlihat kan Ini darah apa Nah Budi ingat kan Siapapun yang mau diambil Akan ditandai Tandanya tuh Dua Dijidatnya Sama ada Tanda di depan kamar Si korban selanjutnya Jadi sana Wah Selanjutnya dinompasi gitu kan Budi mikir gitu kan Budi Terus Budi gak kuat Lihat mukanya Karena mukanya udah Buka ibunya Yang namanya matanya tuh Turun begini Yang Budi liat ya Budi kayak dibukain gitu Yang namanya kulitnya tuh Kayak kodok Tangan ya Semua segala macem gitu kan Terus Yang anehnya Pas ngeliat si bapak Bapak tukang Eh bapak Suaminya Itu kencot Dulu Budi ngeliat Budi ngeliat dia tuh Gak kencot Jadi kayak jalannya nyeret Kaki kirinya tuh nyeret Aneh kan Waktu Budi dateng Budi gak ngeliat Penampakan itu semua Kayak ditutup Nah setelah ketemu Panji Kasih Rdoa Segala macem Budi tuh kan dibuka Lihat itu semua Budi udah gak kuat kan Nah Tapi Budi harus ngeliat itu gitu kan Nah mbak-mbak yang sering Budi liat embersin disitu Itu kayak kuntilanak Gitu loh Penamput panjang Segini Rukunya panjang Gitu ya Cuman Matanya tuh Bola matanya tuh Kayak putih semua gitu loh Itu Budi Pas itu diberaniin Akhirnya Budi tempat Apa Nih Udah nih kan Budi ngeliat semua kan Terus udah Tapi ada rasa Ada rasa penasaran lagi Udah coba nengok ke pohon Pas di pohon Itu Budi ngeliat kepala-kepala manusia semua Kayak ketanem gitu loh Kalau manusia Di pohon belakang yang beringin yang gede banget itu tuh Budi ngeliat tuh Kepala poni Eh Kepala kayak ditanem-tanemin gitu Jadi Budi ngeliat fenomena itu semua gitu kan Dia ngeliat Hatu-hatu Pak Haji Sepet bilang Tadi saya lupa Kalau kamu melihat sesuatu nanti disana Pas kamu balik beresin Dim Dan hanya zikir aja Gak usah ngomong apa-apa Diam aja Dan zikir Mulu mu diem Tapi hati mu zikir Gak usah bertanya Gak usah apa Itu penampakan asli mereka Apa-apa aja gitu kan Udah apa aja liat tuh Si Budi ngeliat nih Jadi di pohon segede-gede gini nih Di bawahnya tuh Palak-kepala semua Cuman palak Gak ada badannya Darah-darah semua Udah nih ya Budi ngeliat gitu kan Ya Allah Terus Budi ketemu nih Bepapasan sama temennya Temen yang tadi ditandain ada darah Di depan kamarnya Good Nah Budi udah ngeliat temennya tuh Ada darah-darah disini nih Kasian gitu kan Dipegang lah tangan Budi Dipegang Mohon Budi tangannya kan Ditarak gini Bersetak ikut gue gitu kan Bersetak ikut gue gitu kan Akhirnya ikut kan Udah nih Pas Budi di luar Budi akhirnya mundur kan Mundur jalan Tapi Posisinya tuh Bukan kalau orang keluar kan Orang keluar kan ngebelakangin rumah Ini gak Budi mundur Justru nolak rumah Pas Budi liat itu rumah gak sebagus itu Rumah yang Rumah yang aslinya tuh rumah tua Setua-tuanya mungkin Relot-serelotnya mungkin Jelek Serem dan seseramnya mungkin Dan Gak terawat gimana sih Gak secapep yang Budi liat tadi Budi kayak tidur di Di kuburan Gitu Dan pas Budi masuk kamar juga Pas masuk kamarnya itu Budi sadar itu kamarnya Budi Tapi Budi liat tuh kayak Tidur di atas tumpukan kuburan Jadi gak sesuai dengan matanya kemarin Berapa 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 Tahun yang lalu Budi masuk Berapa bulan yang lalu lah Terus Gak sesuai itu Gak sesuai dengan ekspetasi itu Gitu kan Kenyata pas Budi liat sekarang Seperti itu Terus udah nih Budi liat tuh Banyak kepala-kepala Di belakang rumah Di pinggir-pinggir gitu Udah Budi akhirnya narik temannya Budi sebenernya Antara geli Jiji Takut Karena pasti yang ditarik temannya tuh Udah darah-darah semua gitu kan Matanya Budi diliatin Udah Terus Saya pamit Bu Terus Nah si ibu palingnya gini nih Nengengeng gini kan Ini udah Kayak kudok Serem banget gitu kan Si bapak kakinya begini Kencot-kencot gini Yang paling serem sih Si mbak-mbak itu Bener-bener serem Biji matanya Mutih semua Terus udah Akhirnya ditarikkan Keluar Bro Bro Lu harus percaya sama gue Terus Ada apaan Bud Bro Gue sayang sama lu Ada apaan Bud Tuh Mereka Paket tumbal Dari anak-anak Kulihan bro Yang ngekos disitu Jadi tumbalnya dia Hah Terus Bro Gue Bapak gue meninggal bro Gue pulang Gue ketemu sama Pak Haji Gue udah ditandain Dijidat gue Harusnya gue yang mati Bukannya Bukannya Aryo Dia diem gak Tapi karena gue pulang Gue dikasih air doa Eh gue dikasih air doa Bro Gue disembuhin segala macem Dan tadi gue dibukakan mata gue Gue ngeliat Aslinya mereka kayak apa Dan lu udah ditandain Gue ngeliat lu darah-darah Kaget kan nih Gue harus gimana nih Lo pulang sekarang juga Lo gak usah nunggu apapun Lo pulang sekarang juga Bud lo tungguin gue Terus Ada barang apa Ada baju-baju gue Segala macem Gue tungguin Lo pulang sekarang juga Gue tungguin disini Tapi jangan bilang dari gue Gue ke dalam gimana gue Gue takut Terus Yang gue liat ini Tuk banyak kepala Di belakang sana semua Setelah lo mau ngap Gue buang apa enggak Terus Gue udah ditandain Harusnya mati gue Tapi Aryo yang kena Karena gue gak pulang Padahal malam itu Harusnya korban jatuh Karena gue gak pulang Gue pengajian Aryo yang kena Terus akhirnya Udah nih Bud 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 Wah ke dalam Bentar Kedalam deh Dia bersin baju Dia gak bilang-bilang tuh Mata lo ngeliat Si ibu itu cakep Bapak itu juga Padahal dijelasin Semua segala macem Si umbak itu Mbak itu Biji matanya putih Semua bro Hah Gue kunyit banyak gitu Terus Udah dikedalam kan Dia kedalam nih Akhirnya Bud lo tunggu sini Lo tunggu sini Dibayar Udah bersin Ambilnya Segala macem Segala macem kan Nah untungnya Memang Ini anak Ya karena kan udah Yang gak kos udah Makin dikit kan Jadi dia tuh Udah rencana juga Udah mau pindahan Mbak ukunya Gak begitu banyak Terus Terus Padahal dia baru bayar Tanyakan sama ibu kos Kamu mau kemana Bu Dibilang gitu kan Sudah Diterpon Bu Suruh pulang Ibu kosnya sakit Alasannya gitu kan Terus Maaf ya bu Ya maaf Ibu kosnya Terus pulang Terus udah nih Udah Akhir pulang Kamu buddian Pulang Bro Bro Lo Udah 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 Kayak ilang sih bro Terus Gue bilang ke rumah lo Gue mau ketemu Paji itu Tolongin Udah Oke oke Kebetulan masih ada di rumah kok Emang kan Dia nginep gitu kan Udah pulang gitu kan Paji kaget kan Karena yang Paji liat Juga Ini kan Paji Kenalin Ini teman saya Kamu ditandai dia Hah Bukti ngeliat Iya pak Pak tolong saya pak Saya tulang punggung keluarga Kalau saya sampai mati konyol Kayak begitu Gimana ibu saya pak Saya tulang punggung keluarga Dia bilang gitu kan Terus Saya harapan pak Saya bisa kuliah aja Jual-jual semua pak Paji tolong saya Udah kasih doa Segala macem Macem gitu kan Terus udah Insya Allah Kamu jangan berhenti Jangan berhenti Baca surat Suci Al-Quran Iya pak Gitu kan ya Terus sementara Nginep di semua budi dulu aja Udah Bener Nginep di situ Udah Yang penting kabarin ibu kamu Akhir ibunya dateng kan Ke rumah budi Dia bilang bahwa Bu saya mau disini dulu Saya mau mau budi dulu Yang penting ibu tahu Saya ada di Jakarta Kenapa ada cerita yang kaget Nangis kan ibunya Sunjur syukur Pokoknya segala macem lah Ibu langsung khawatirin saya Saya sama budi disini Sudah bener Dia berusaha segala macem Udah Alhamdulillah tuh Alhamdulillah Apa Tama segala macem Karena denger kabar terakhir Karena udah gak ada korban lagi tuh guys Udah gak ada tuh korban Korban yang masih dikorbani Dari anak nekosan Dengar kabar terakhir tuh Suaminya Yang mati Matinya mengenaskan Tiba-tiba Jatuh dari tangga Yang pada Cuman tangga dari rumah doang Jatuh Malahnya pecar Itu kan doang Itu berita terakhir Yang dapet dari Tukang warung di depan Gitu Karena udah gak ada korban lagi Kan siapa lagi mau dikorbani Anak-anak ko sudah gak ada Yang mau gak mau harus Si siapa namanya Si mbak suaminya Gitu Begitu guys Ceritanya Ada suka sedihnya Ada kasihannya Ibu teman-teman semua di rumah Ambil aja baik-baiknya Ingat ya Bahwa Kota yang saya sebutkan ini Gak semuanya Orangnya seperti itu Kembali kepada dirinya masing-masing Jadi kalian jangan langsung Underestimate bahwa Lokasi A serem Lokasi B serem Gak gitu Ini hanya kebetulan Sama aja Gitu Jadi ambil baik-baiknya Kalau mau Ngekos ataupun ngontrak Yang alam kebaiknya juga Ada selamatan lah Sedikit di dalam rumah itu Atau doa Setelah macam Ya intinya sih Jangan jauh-jauh dari Agama Gitu aja Pesan saya Oke Jangan lupa Di like Subscribe Comment and share Sebanyak-banyaknya Biar saya Tetap semangat Dan berikan cerita-cerita yang menarik Dan seram Tentunya Buat teman-teman di rumah Oke Sampai ketemu lagi Buat teman-teman di rumah Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Kain Sampai ketemu lagi Oke Pesan Sampai ketemu lagi Terima kasih.